Penyerangan pun terjadi, masa GNPR terlihat memukuli mahasiswa itu. Aduh, kacau nih, barbar sekali, main pukul, kenapa nggak main otak gitu loh. Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Siapa yang menyaksikan kemarin aksi PA212 beserta konco-konco-nya di Jakarta Pasti kalau mereka aksi itu yang turunnya, masa aksinya jutaan bos, puluhan juta bahkan. Tapi selalu ada kisah yang menarik ketika mereka-mereka aksi apapun ceritanya ada aja yang unik. Dari mulai katanya membela agama, katanya membela Islam, tetapi banyak sekali foto-foto kencing sambil berdiri. Nah kemarin cerita yang menariknya itu, masa aksi PA212 malah ribut dengan masa aksi mahasiswa. Padahal punya tujuan yang sama, yaitu tolak kenaikan BBM. Saya menjadi menarik sekali ketika melihat video itu, ada sampai orang-orang itu uber-uber ribut di atas mobil komando. Ada mama yang teriak-teriak, wah itu penyusup, itu mencoreng nama baik Islam. Padahal punya tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama. Turunkan harga BBM. Kok bisa saling ribut dengan peserta aksi? Aneh saya. Dan ini bahaya loh, ketika ada provokatif-provokatif macam emak-emak itu, tiba-tiba meneriaki orang. Wah itu penyusup dan sebagainya, padahal belum tentu penyusup. Ini berbahaya loh Anda. Dan sekarang itu kan aksi biasa dilakukan oleh orang-orang, oleh mahasiswa khususnya. Jadi kalau misalnya ada aksi di belah sana, ada aksi di belah sini, ya biasa aja. Kenapa tidak komunikasi dengan baik, ya aksi apa? Ya pasti sekarang itu aksi kenaikan BBM. Sama-sama, sepakat sekarang, bareng-bareng. Tetapi kenapa malah ribut, itu aneh saya. Suka ada aja satu kali lagi yang lucu, kalau mereka-mereka sedang aksi itu. Bahkan ada mahasiswa yang kecemplung di kolam patung kuda. Katanya, bawa ke tamburan, bawa ke tamburan, bawa ke tamburan. Aduh, ada-ada aja. Kita baca nih ya beritanya. Masa PA212 dan mahasiswa terlibat bentrok saat kedua kubu demonstran itu menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di kawasan patung kuda. Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bentrokan kelompok demonstran itu terjadi setelah ada seorang ibu meneriakan jika masa mahasiswa itu menggelar demo tandingan. Aduh. Bentrokan itu berawal saat masa Gerakan Nasional Pembela Rakyat, GNPR, berorasi di Jalan Merdeka Barat. GNPR merupakan bagian dari masa PA212 yang menggelar aksi tolak kenaikan BBM. Saat demo berlangsung, muncul satu mobil komando dari ruas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang turut menggelar orasi. Para pendemo itu mengaku berasal dari mahasiswa Maluku Utara. Masa mahasiswa itu turut menolak adanya kenaikan harga BBM. Secara mendadak, kelompok GNPR naik ke atas mobil komando. Penyerangan pun terjadi. Masa GNPR terlihat memukuli mahasiswa itu. Aduh. Kacau nih. Bar-bar sekali. Main pukul. Kenapa enggak main otak gitu loh. Aduh. Ngapain loh. Bikin demo di sini katanya. Mau bikin tandingan loh. Turun, turun. Celoteh emak-emak di patung kuda senin. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekan citra Islam. Kenapa jadi citra Islam yang dijelekan coba. Logikanya di mana. Memang mereka kadang-kadang tidak main. Logika. Aduh. Perkhianat banget ya pada Tuhan. Logikanya yang dikasih oleh Tuhan enggak dipakai. Di mana ceritanya. Tiba-tiba coba ada keluar pikiran. Mau menjelekan citra Islam. Enggak ada pos. Ini demo kenaikan BBM. Santai aja. Santai aja. Santai aja. Begini nih penyusup kata peserta aksi di GNPR. Saya kebayang. Kalau menjadi masa aksi mahasiswa. Padahal punya cita-cita dan tujuan yang sama. Demo kenaikan BBM. Kemudian ada orang lain. Yang sama sebetulnya demonya. Menolak kenaikan BBM. Tiba-tiba. Datang. Turun kau. Penyusup. Apanya yang penyusup. Saya juga punya cita-cita yang sama. Hak saya untuk bersuara dan berpendapat. Apalagi sampai ada orang yang berpikiran. Bahwa saya akan menghancurkan citra baik Islam. Apanya yang nyambung. Ini namanya jaka sembung. Mawa. Golok. Nggak nyambung goblok. Aduh kacau ini. Saat mundur satu orang peserta aksi mahasiswa. Sempat kecebur di kolam. Dengan patung kuda. Kacau bos. Kasian ada mahasiswa. Yang sampai kecebur di kolam patung kuda. Kacau ini. Sementara mobil komando langsung tancap gas. Keberingasan masa GNPR belum berakhir. Demonstran yang nyemplung ke kolam patung kuda itu sempat diamuk masa. Bawa ke petamburan. Kata seorang peserta aksi. Petamburan bos. Markasnya. Bawa ke petamburan. Bawa ke petamburan. Kayak apa ya. Kayak bronan aja mungkin ya. Sementara masa lainnya terus menjambak kepala mahasiswa tersebut mengarah ke Tanah Abang. Namun saat itu korban dibelokan kembali ke arah Monas. Kasian bos. Kasian banget ini mahasiswa. Sesampainya di Jalan Merdeka Selatan. Petugas memberhentikan salah satu ojek online. Untuk mengangkut orang tersebut agar terhindar dari amukan masa. Namun saat itu mahasiswa tersebut sempat kembali dipukuli. Dan kunci motor ojek online tersebut bahkan sempat hilang. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin. Mengatakan bentrokan masa PA 212 dan mahasiswa itu terjadi lantaran ada kesalahpahaman antar dua kelompok masa. Kalau pantauan kami ada miskom. Kata Komarudin kepada wartawan. Jadi intinya tidak tahu. Ada miskomunikasi. Satu kali lagi padahal punya cita-cita dan tujuan yang sama. Demo kenaikan harga BBM. Itu yang provokatifnya emak-emak. Jadi saya ingat kasus dulu Ade Armando. Awal mula kemudian dia itu dipukuli oleh banyak orang. Karena ada teriakan dari emak-emak. Ingat kan emak-emaknya yang ini nih. Penista agama dan sebagainya. Ini berbahaya sekali sih. Cara-cara barbar untuk menyelesaikan persoalan. Ini sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kasian masa aksi yang lain. Kasian mahasiswa bos. Punya tujuan yang sangat ideal. Nggak tahu Anda ideal atau tidak padahal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.